Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics Sebagai penghobi ikan, kamu pasti punya tank yang ukurannya cukup besar Entah itu 1 meter, 2 meter, bahkan bermeter-meter layaknya sebuah megatank Dalam tank tersebut, biasanya kamu menaruh ikan-ikan ikonik dan eksotis Seperti arowana, aligator, pari, dan ikan-ikan hias lainnya Tapi saking besarnya, biasanya masih ada beberapa ruang yang bisa diisi beberapa ikan lagi Supaya lebih ramai Namun biasanya, kamu justru sebagai penghobi ikan bingung sendiri mau diisi ikan apa tank tersebut Dengan kata lain, ikan-ikan yang kamu butuhkan sebagai tambahan tersebut hanya sekedar untuk rame-ramean doang Lalu, apa saja ikan hias yang cocok untuk rame-ramean doang? Sebelum mulai videonya, jangan lupa like video ini Jika sudah, silakan tonton video ini sampai habis ya Pada urutan pertama, ada yang namanya ikan pinktail calceus Kamu mungkin sering menjumpai ikan ini di pasar ikan hias Dimana hanya saja ketika itu kamu tidak tahu nama ikan ini Beberapa orang, bahkan bisa jadi termasuk kamu mengatakannya sebagai ikan bandeng air tawar Hal itu wajar, mengingat tubuhnya berwarna keperakan dengan sedikit kilauan Sehingga tak mengherankan jika disebut ikan bandeng air tawar Namun yang membuatnya unik juga adalah ekornya yang berwarna merah Tentu ini jadi nilai tambah Sehingga tidak sekedar membuat rame saja karena warnanya tidak terlalu monoton Soal ukuran tubuh, ikan pinktail calceus ini dapat tumbuh mencapai panjang hingga 25 cm Ukuran tersebut masih sangat cocok apabila tank kamu berukuran 1 meter, 2 meter, bahkan bermeter-meter Kalau kita menyinggung soal makanan Sebenarnya ikan pinktail calceus ini suka banget memakan serangga krustasea di alamnya Dengan kata lain, ikan pinktail calceus termasuk ikan predator Sehingga karena ia termasuk predator, kamu harus hati-hati untuk menggabungkannya Terutama ikan-ikan kecil seperti neon tetra yang jelas akan menjadi sasaran empuk pinktail calceus Soal habitat, ikan pinktail calceus seringkali ditemukan di perairan yang punya banyak oksigen Ini bisa menjadi petunjuk buat kamu pas merawatnya Dimana kamu harus membuat tank kamu punya pasokan oksigen yang cukup Mengenai dekorasi, sebenarnya ikan pinktail calceus tidak terlalu butuh Mengingat biasanya ikan ini suka berada di area tengah akwarium Jarang sekali memanfaatkan dekorasi entah itu bersembunyi atau semacamnya Sehingga disarankan ketika merawat ikan pinktail calceus adalah membiarkan akwarium kosong dan terlihat luas untuk berenang Lalu pada urutan kedua, ada yang namanya ikan apollo shark Mungkin kamu jarang mendengar ikan yang satu ini Sebenarnya wajar apabila apollo shark tidak kamu kenali Karena memang agak jarang ikan ini tersedia di pasar Sehingga namanya kurang populer terdengar Ikan yang satu ini termasuk unik Terutama namanya yang punya embel-embel shark Sehingga itu membuat ikan ini nampak makin sangar Sama seperti pinktail calceus Dimana sekilas tubuh ikan apollo shark ini mirip seperti ikan bandeng Apollo shark memiliki sirip punggung dan anal agak ke belakang Badannya memanjang agak pipih ke samping dengan punggung lurus Dan di tengah-tengah badannya terdapat garis hitam yang melintang sepanjang tubuhnya Apollo shark termasuk ikan tipe atas alias ikan permukaan Dimana karakternya mirip sekali dengan ikan arwana Jika kita menyinggung soal makanan Ikan apollo shark hanya mau memakan pakan alami Seperti sesenis insekta atau ikan-ikan kecil Dengan kata lain ia cenderung punya sifat karnivora Meskipun karnivora kamu tidak perlu khawatir Karena apollo shark termasuk ikan yang aktif dan damai Ikan apollo shark ini memang sangat cocok untuk ikan rame-ramean Dimana ikan apollo shark sebenarnya ikan yang suka hidup secara berkelompok 6-12 ekor Ketika ia hidup sendiri Ia bisa sangat stres dan kesepian Sehingga ikan apollo shark memang cocok untuk kamu Pelihara dalam sebuah tank yang besar yang berisi banyak ikan Khususnya sesama ikan apollo shark itu sendiri Selanjutnya pada urutan ketiga ada yang namanya ikan caveat Selain caveat, ikan ini juga sering disebut sebagai tinfoil bark Dimana sebutan caveat sepertinya lebih populer di Indonesia Ikan caveat ini banyak sekali kamu temukan Terutama sebagai tankmate ikan predator kelas wahid Seperti arwana, pikok bas, hingga pari air tawar Ikan caveat termasuk ikan omnivora dan biasanya sangat oportunis Oportunis yang dimaksud adalah ia akan memakan apapun yang bisa dimakan Entah itu tanaman air, pelet, cacing darah, dan lainnya Sehingga ikan caveat ini termasuk ikan yang fleksibel soal makanan Itulah kenapa ia sangat cocok untuk meramaikan tank kamu Ketika seisi tank kamu pesta makan cacing darah ataupun pelet Ikan caveat bisa turut meramaikannya Soal ukuran, ikan caveat bisa tumbuh mencapai panjang hingga 35 cm Sehingga tank dengan ukuran 1 meter atau lebih bukan menjadi masalah baginya Karena jelas ikan caveat dengan ukuran segitu akan sangat nyaman Ikan caveat ada yang biasa namun ada juga yang albino Dimana ikan caveat albino punya tubuh krem keguning-kuningan dengan ekor agak merah Berbicara soal kebiasaan Ikan caveat termasuk ikan tipe tengah Dimana ia lebih sering menghuni area tengah tank Tentu itu sangat cocok untuk ikan yang kita masukkan sebagai ikan rame-ramean Berbeda ketika ikan yang kita masukkan merupakan ikan tipe atas Yang selalu mepet permukaan air maupun di bagian bawah yang jarang kelihatan Ikan caveat yang merupakan area tengah ini sangat ideal posisinya Setelah itu pada urutan keempat ada yang namanya ikan hempala burp Ikan ini punya nama latin hempala makrolepidota Kalau kita melihat ikan hempala burp Maka hal yang terlintas di pikiran kita pertama kali adalah roket yang meluncur sangat kencang Terlebih jika kamu melihat ikan hempala burp berenang secara langsung Maklum karena ikan ini punya tubuh yang aerodinamis Dimana dengan tubuhnya tersebut memungkinkannya bergerak secara lincah, cepat dan gesit Kecepatan berenangnya ini sangat berguna untuk hempala burp Dimana dengan kecepatannya tersebut ikan hempala burp mampu berburu mangsanya di keadaan apapun Bahkan sungai deras sekalipun Berbicara mengenai habitat alias tempat aslinya hidup Ia biasanya ditemukan di sungai yang airnya jernih dan mengalir Ia juga lebih suka tempat yang terdapat batu-batuan Ini tentu menjadi petunjuk penting ketika kamu ingin merawat ikan hempala burp Jika sesuai habitatnya tadi Maka kamu harus memastikan terdapat dekorasi batu-batuan dan selalu beri pasokan oksigen yang cukup Warna ikan hempala burp yang keperakan dengan ekor merah Seperti ini sangat cocok untuk senedar meramaikan tank kamu yang mungkin terlihat sepi Ikan hempala burp pun termasuk ikan predator Sehingga ketika seisi tank kamu berpesta ikan kecil atau cacing darah Ikan ini bisa turut meramaikannya Berikutnya pada urutan kelima Ada yang namanya ikan red parrot cichlid Ikan red parrot adalah salah satu ikan yang paling mencolok Karena punya tubuh berwarna merah pekat di sekujur tubuhnya Meski begitu, ikan red parrot cichlid sudah sangat terkenal sebagai tank net Dimana ia punya peran penting supaya tank tidak terlihat kosong Ikan red parrot cichlid ini paling sering kamu temui sebagai tank net khususnya Ikan red parrot cichlid memiliki nama latin Amphilopus citrinellus Nama latin atau nama ilmiahnya tersebut cukup panjang Bila dibandingkan yang lain Nama latinnya ini terdiri dari empat kata Hal tersebut sangat wajar Mengingat ia adalah hasil persilangan dari kedua ikan yang dikawinkan Dalam hal klasifikasi, ikan red parrot tergolong sebagai cichlid Soal ukuran tubuh, ia dapat tumbuh mencapai panjang maksimal 20 cm Sehingga bisa dibilang ukurannya tidak besar-besar amat Karena ukurannya tidak terlalu besar inilah Ia sangat cocok dimasukkan beramai-ramai Entah 3 ekor atau mungkin 5 ekor Semua tergantung ukuran tank kamu Makanan ikan red parrot cichlid pun bervariasi Mulai dari pelet, cancing darah, dan lainnya Sehingga ikan ini sangat fleksibel soal makanan Kemudian pada urutan ke-6 Ada yang namanya ikan red hook silver dollar Selain nama red hook silver dollar Ia juga punya nama lain atau sebutan lain Yang lebih singkat yaitu red hook mileus Percaya atau tidak Ikan red hook mileus ini termasuk ikan omnivora Gimana meskipun ia mungkin cenderung memakan tumbuhan atau sejenisnya Tapi bukan tidak mungkin ia akan memakan ikan kecil Ikan ini termasuk famili Serasalmedai Asal Amerika Selatan Salah satu jiri-jiri ikan red hook silver dollar Yang cukup mencolok adalah pada bagian sirip bawahnya Terdapat semacam hook yang berwarna merah Hal itu jelas sesuai dengan namanya Jika kita menyinggung soal ukuran tubuh Red hook mileus ini Bisa tumbuh mencapai panjang 39 cm Dimana angka tersebut tidak terlalu besar Bila dibandingkan tank kamu Yang berukuran 1 meter atau bahkan lebih Ikan red hook mileus ini Sebenarnya bisa cukup kamu kasih makan Berupa cacing darah dan pelet Karena makanannya yang mudah inilah Ia jadi salah satu pertimbangan Kamu dalam memilih ikan untuk rame-ramean doang Terakhir pada urutan ketujuh Ada yang namanya ikan black bird silver dollar Terutama dari segi tampang Corak warna black bird silver dollar ini Memang sekilas mirip sekali dengan urutan sebelumnya Yaitu red hook mileus Walaupun mirip Namun perbedaannya jelas Ada pada bagian samping tubuhnya Yang berupa garis hitam lurus Menariknya Ikan black bird silver dollar ini Punya banyak nama Seperti Dis tetra Dis pacu Sampai Black ear pacu Meskipun begitu Biasanya Ia lebih akrab disebut sebagai Mileus komburgi Atau Skomburgi saja Bentuknya yang berwarna bulat Seperti koin Sangat cocok terutama Untuk sekedar rame-ramean doang Apalagi Selain warna yang menarik Ikan skomburgi ini Termasuk ikan yang damai Apalagi Jika ia Dipelihara secara berkelompok Entah itu ikan lain Maupun dengan ikan Sesama skomburgi Ikan skomburgi Lebih doyan Pelet Dan tanaman air Hal itu Sebenarnya Sangat wajar Karena ia Termasuk ikan herbivora Dimana ikan herbivora Cenderung suka memakan sesuatu yang berbau sayuran Buah Atau bahkan sekedar alga Mengutip dari situs resmi Serious Leavis Ia bisa tumbuh mencapai maksimal 12 cm Tentu Ini adalah ukuran yang sangat kecil Dibandingkan ikan yang sebelumnya Dengan kata lain Ia sangat cocok untuk tank kamu Yang ukurannya 1 meter Atau lebih Ia akan dengan leluasa Berenang Secara bebas Nah itulah 7 jenis ikan Yang bisa kamu pilih Untuk ikan rame-ramean aja Rencana kamu Mau nambah ikan yang mana Untuk rame-ramean Tulis di kolom komentar ya Oh iya Kalau kamu punya request Ikan atau kura-kura apa Yang akan dibahas di video selanjutnya Silahkan tulis di kolom komentar Dan Jangan lupa juga untuk Subscribe channel ini Dan like video ini Serta nyalakan juga notifikasinya ya Oke nakama squad Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya Daaah Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya